Guardian Health, Enemy, The Title, Tampai Nanti kalau udah aman semuanya, baru saya kabarin kamu Bisa nggak ya, saya sabar Bisa sih, bisa sabar Tapi jangan lama-lamanya Om Kadir, punya Rani kok jubut saya? Makanya Om Kadir juga bingung Tiba-tiba aja tadi Nyonya minta antar ke sini Ya mungkin Nyonya mau ketemu sama Bu Nadine kali ya Ada urusan penting Apa jangan-jangan ibu mau pindahin sekolah aku? Atau malah suruh aku keluar? Alisa, kok kamu jadi sedikit itu sih? Hah? Om Kadir tahu Kamu pasti lapor kan? Sama juga, lapor banget Padahal tadi ya, pas ke sini Om udah minum kopi Udah makan roti tapi sempat loh Terus nyomot gorengan timpinya Nunu Tapi, aduh ini perut bener-bener Agak bisa jajak om romi Ini Swiss Temennya Alessa Yang begitu namanya perut kadut Alias perut karung Isinya banyak Hehehe Hehehe Udah berani ngeledekin Om Kadir ya? Hehehe Ayo, 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 ayo Ayo Kadir, si supir Lagi nunggu nyonya-nya Pak Kepsek Hehehe Apa kabar pak? Sehat pak Sehat Masih waras Alhamdulillah Sehat Om Kadir Ya? Kok panggil om Jaka Pak Kepsek Kan om Jaka supirnya Bu Nadir Dia supirnya Bu Nadir? Kurang ngajar kamu ya Alessa Ini dia ngaku-ngaku Soalnya Bu Nadir Sama Om Kadir Kamu bener-bener ya Bilang aja kalau sopir Pak Atas aja selama ini Dimitain duit Buat beli kopi Gak punya duit Bilang aja Bu tuh kiri Tahu gak? Cuma sopir Gayanya sok kaya Sok punya duit Sok punya mobil Gak taunya cuma sopir Asam bener Eh Kadir Jangan marah-marah Tuh Salahin diri sendiri Kenapa kamu gampang sekali Dibodohin sama orang lain Salah sendiri Eh gak lucu Saya diem-diem begini mikir Tahu gak? Lagian juga mana ada Suaminya bu kepala sekolah kiri Kayak situ Gak mungkin Situ kalau saya bilangin Sama Bu Nadir ya Aku ngaku suaminya Bu Nadir Bisa malu tuju turunan Situ Mau saya bilangin Neng Mete bisa diem apa enggak sih Eh bau yang bisa Enggak 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 bisa Tahu emosi banget Tahu gak Tahu emosi banget Tahu gak? Hadir Alisha Berhenti ngobrol Masuk mobil Ianya Ianya Eh kemana atuh Neng Rani buru-buru pisar Jangan lupanya Neng Rani masih punya utang Sama saya 30 juta Kenapa ibu sepertinya deket sama om Jaka Padahal kata nenek kan Om Jaka ini orang jahat yang berniat Ngancurin hidup ibu Kamu bisa sabar gak sih Suami saya tuh udah mulai curiga Nanti kalau udah aman semuanya Baru saya kabarin kamu Bisa enggak ya Saya sabar Bisa sih Bisa sabar Tapi jangan lama-lamanya Ini maupun saya udah Gatul Gremat-gremat Takut keceplosan Kalau gak buru-buru ditutup Sama uang tutup pun Neng Hadir Jalan Siapnya Minum obat stroke Dan marah-marah terus Nanti stroke Nyah Tijinanya Nyonya kenal Sama si Jaganya Gak Saya gak kenal Kenapa ibu bilang gak kena Ya bagus deh Pokoknya jangan deket-deket sama dia Itu orang gak benernya Orang tadi aja saya perhatiin Dia berani Mepet-mepet loh Sama nyonya loh Kan kurang ajar ya Dia tadi tuh Nanya sama saya Kenapa saya gak kebolehin Kamu Sama Alicia ngobrol Sama dia Ya Tapi dia tuh memang orang gak benernya Masa dia ngaku sama sayanya Kalau dia itu suami nyabut adilnya Kan kurang ajar ya Coba kalau misalkan Suami nyabut adil tau Bisa dipecat itu orangnya Jadi yang kamu bilang Kamu ketemu Sama suaminya Bu Nadin itu Ternyata Sepirnya Bu Nadin Bukan suaminya Itu dianya Dia ngaku sama saya Suaminya Bu Nadin Terus Yang parahnya lakinya Tiap ketemu sama saya Minta beliin kopi Tapi giliran dimintain duit Banyak alesannya Kan saya jadi curiganya Sama dia Tapi saya bingung Mau nanya sama siapa Untung tadi Alisha bilang Ya saya Kalau dia itu Supirnya aku Nadin Saya langsung Saya benar-benar emosi bangetnya Langsung saya semprot aja itu orang Kesel sayanya Selama ini dikerjain sama dia Tiap ketemu kopi Tiap ketemu kopi Punya duit kagak Asep Jakak ternyata Gak cuma meresahku Tapi juga Merugiin orang lain Seperti Kadir Jangan-jangan Setelah menjadi supir Bu Nadin Jakak juga Menempatin Bu Nadin Jakak dari dulu Emang gak pernah berubah Dia tetap Seperti penjahatku mata Aku harus Bener-bener Jauhin Jakak Tapi gimana Caranya Pak Ya Sebentar lagi pulang ya Pak Iya Rami Bapak mau disiapkan minum apa? Gak usah Nanti biar ibu aja Oh iya Pak Semalem Bu Nadin Kenapa? Semalam ibu ngomong Aduh Saya kelepasan ngomong ini Tapi Bapak jangan bilang ke Bu Nadin ya Semalam ibu Nadin tuh pusing Sempet hampir pesan Terus kondisinya gimana? Ya alhamdulillah sih gak sempet pingsan Pak Saya udah ngeliat Bu Nadin Gak cuma sekali Tapi udah beberapa kali Saya juga sering diingetin Gak boleh info ke Bapak Saya cuma bingung aja Pak Nanti kalau ibu pingsan Saya gimana nolongnya Saya gak tau cara nolong orang hamil pingsan Dan saya juga gak tau harus hubungin siapa Pak Ini Nadin pasti sengaja Umpetin sakitnya Karena kau khawatir sama aku Nanti kalau ibu kenapa-napa Pas saya enggak lagi enggak ada di rumah Kamu tolong langsung hubungin saya Nanti saya tinggalin nomor saya Terus kalau ibu kenapa-napa Dan kondisinya sangat mengkhawatirkan Kamu telepon klinik atau rumah sakit terdekat Nanti saya cariin nomor teleponnya Kamu simpan nomor teleponnya baik-baik Di tempat yang gampang terlihat Tapi kalau Bu Nadin malah marah gimana ya Pak? Marah kenapa? Enggak, saya gak akan cerita apa-apa sama Bu Nadin Kamu tenang aja Rahmi Makasih Hai Hani Ih cantik banget sih Hani Masya Allah Sini-sini Tentu-tentu Ini jam siang kok udah di rumah? Kamu gak ngantor? Nah, urusan kantor tuh udah beres Jadi seminggu ini aku tinggal online-online aja Iya, gak usah masuk kantor Sini-sini Hani duduk Duduk Tumben Pas kamu di rumah Mau gak aku masakin? Makanan yang enak banget Mau apa? Aku mau Eh, apa ya kemarin tuh Selat solo? Selat solo? Iya, selat solo Aku lihat di postingan temanku Bikin ngiler Enak deh kayaknya Yang hamil siapa? Yang ngidam siapa? Terus cuma ngeliat gambar doang Kamu ngidam sih Hani Suami istri tuh begitu Ada konektivitasnya tuh Strum-strumnya Ada strum-strumnya Sehias kata gitu Selalu Jadi kalau gitu aku searching dulu resep selat solonya Terus aku siapin juga bumbu dapurnya Yes Rahmi Tolong latih di kulkas Bumbu-bumbu dapur Ada apa aja untuk bikin masakan selat solo Nanti saya tinggal urus yang kurang-kurang ya Saya tahu bahan dan bumbunya kok bu Dan gue kebetulan saya pernah kerja di restoran yang jelas selat seluruh Mantap Ya udah Ya udah Kalau kita kok ke dapur ya Iya Padahal Nadir lagi kurang sehat Tapi dia gak pernah ngerluh Dan selalu layanin aku dengan baik Kenapa aku merasa lebih nyaman jika bersama Nadir Lebih tenang Damai Beda banget saat bersama Rahmi Apalagi sekarang sering ribut dan ada masalah terus Tapi kalau aku lebih lama di Nadir Kesian juga Nathan kalau ayahnya gak pulang-pulang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!